Sementara itu dari Kota Prabu Mulih, Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta Forkopimda dan anggota DPRD Kota Prabu Mulih mengikuti sidang Tahunan MPR RI mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyambut HUD RI ke-77. Jika pada dua tahun lalu, rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia digelar dengan kondisi yang terbatas akibat pandemi COVID-19, tahun ini paripurna memperingati HUD ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan dengan tamu undangan yang lengkap, baik dari jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah hingga Camat Lurah dan Kepala Desa Sekota Prabu Mulih. Rapat digelar di gedung paripurna DPRD Kota Prabu Mulih mendengarkan pidato Presiden Jokowi yang banyak menyinggung masalah perekonomian global. Atas hal tersebut, Wali Kota Prabu Mulih Ridho Yaya berharap persoalan perekonomian dapat diatasi, salah satunya dengan mengurangi angka pengangguran seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kota Prabu Mulih untuk menyalurkan tenaga kerja ke PT. Sriteks. Tapi kita lihat sendiri kan pembangunan di mana-mana sekarang, tol dan lain sebagainya. Menurut saya ya penghentinya harus malu, harus lebih dari Pak Jokowi. Harapkan kita ke depannya, harus meneruskan yang Pak Jokowi. Cuma dua yang kita harapkan dari Pak Jokowi. Ya mungkin pengangguran ini, harus jangan cuma kita jago kandang mengetaskan di perang-punggung B, tenaga kerja itu kalau bisa masuk berwarna ke hijau, itu harapkan, harapkan kita. Tapi yang selainnya sudah bagus kalau. Ketua DPRD mengungkapkan, agenda penting di setiap tahunnya dalam pidato kenegaraan Presiden, diharapkan ada semangat gotong royong dalam menghadapi situasi pandemi. BNI Firdaus, PAL TV